Lo dateng lebih pagi, lo cuciin mobil gue sampe bersih sampe utang lo lumas. Oke. Usus goreng. Pangeran manggil gue usus goreng. Dia udah inget sama gue. Pangeran manggil gue usus goreng. Lo jualan usus goreng? Kok bisa ya? Kampus seelit ini nerima cewe gak jelas kayak lo. Yang cuma jualan usus goreng. Emangnya salah ya kalo aku jualan usus goreng di kampus? Terserah. Sekarang gue gak mau tau, lo ganti rugi. Selama lo gak bisa, setiap hari mulai hari ini, lo dateng lebih pagi, lo cuciin mobil gue sampe bersih sampe utang lo lumas. Oke. Usus goreng. Pangeran manggil gue usus goreng. Dia udah inget sama gue. Pangeran kok gak barengan sama putri ya? Biasa kan mereka dempetan terus. Iya aneh banget. Eh. Lo berdoa ngomong sama siapa? Nunduk. Lo berdoa ngomong apa diem aja sih? Lembek banget sekarang. Pantes aja sekarang mereka berani sama kita. Kenapa lo mesti bawa kita berdua sih, Ran? Lo pake gelang juga, iya ke kita berdua terus bawa ke rooftop. Hah? Kenapa lo yang baper? Ran. Lo lupa? Barusan gue udah ngomong sama lo. Peraturan kampus ini udah beda. Kak bisa lagi bullying orang sembarangan, lu jangan nyelakin diri lo sendiri deh. Siapa yang bikin peraturan itu, ha? Gue gak pernah setuju ya. Gue lupa bokap gue ini siapa? Ran. Dia di GML deh. Dia upload sesuatu tuh. Ini lagi deh. Gak usah sok kenal sama gue deh. Lo pikir lo bisa ngomong sama gue? Kok lo nyolot sih? Gak ngomong kayak gitu sekali lagi. Gue ngomong gue nyolot lagi ayo! Gue ngomong gue nyolot! Ran udah, Ran udah lepas Ran. Ran ada kamera CCTV! Maling teriak maling. Dia yang amnesia, eh dia yang malah nuduh orang lain. Lagi ngomong apa sih anak tadi? Ngapain ngomongin soal Mel coba? Ngomong si Mel ngapain sih? Semua yang berhubungan sama cewek itu pasti gak penting. Mana HP lo? Tak, handphone lo tak. Kaca mobil gue! Aku tidur dulu lagi. Gue ngerti lagi deh tak. Dia cek langsung aja deh. Kenapa aku jadi pikiran Putri ya? Ini pasti Alec nih. Manfaatin amnesianya Pangeran. Untuk jauhin dia dari Putri. Putri sekarang udah jadi anak aku. Udah jadi tanggung jawab aku. Aku gak rela kebahagiaannya dirampas oleh siapapun. Aku gak rela kebahagiaannya dirampas oleh siapapun. Pak Alec telpon. Ada apa lagi sih dia nih? Ya halo Pak Alec. Yes Pak Alec. Saya langsung terdupuin aja Pak Alec ya. Saya tidak mau dan jangan sampai. Pak Alec memanfaatin amnesianya Pangeran. Untuk jauhin dia ke Putri. Mengerti? Kalau sampai itu terjadi. Saya tidak akan tinggal diam Pak Alec. Pak Alec. Saya tahu. Dan saya yakin betul. Kalau sekarang Pak Alec pasti sangat perhatian dan ingin membahagiakan. Putri. Anak sambung bapak kan? Begitu juga saya Pak Alec. Saya ingin membahagiakan anak saya. Pangeran. Dan menurut saya. Kebahagiaan Pangeran itu tidak dengan Putri. Tidak bersama dengan Putri. Jadi ancaman apapun yang Pak Raymond mau kasih ke saya. Saya gak peduli lagi Pak Raymond. Jangan pernah remehkan saya Pak Alec. Terserah Bapak mau bilang apa ke saya. Tapi yang jelas. Saya sudah tidak takut lagi dengan ancaman Pak Raymond. Dan ancaman anak Pak Raymond. Pak Alec dengar saya. Halo? Halo? Gak ada takut-takutnya sama saya. Tapi kok Pak Alec bilang ya. Kalau anak saya mengancam Pak Alec. Siapa anak saya? Masa Putri selembut itu dia mau ngancam Pak Alec? Apa Mel ya? Tapi kalau aku tanya ke Mel nanti dia tersinggung. Tersinggung. Jo. Keluangan saya Jo. Cepetan. Pula Pak Bos? Ada apa? Saya baru aja mengopi. Udah dipanggil-panggil aja. Yang berisi kamu di ngomong? Tadi saya baru telfon Pak Alec. Dia bilang kalau ada anak saya yang ngancam dia. Menurut kamu siapa ya Jo? Anaknya mana dulu nih? Anaknya Pak Bos kan sekarang ada dua. iya saya tahu tapi menurut kamu siapa yang suka ngacem-ngacem kalau soal ngacem-ngacem saya udah tahu pak bos udah katam nih di luar kepala usah pakai mikir iya tahu siapa ya non-male siapa lagi orang buah jatuh itu kan nggak jauh dari pohonnya Pak Bos maksud kamu apa enggak Pak Bos jangan marah dulu maksud saya kalau Pak Bos ngancem itu kalau Pak Bos kepeten itu agak bener sekarang gini kamu kasih tahu saya soal mel kalau dia bener pengancep Pak Alec kamu kasih tahu saya secepatnya ngopi dulu lo jualan usus goreng kok bisa ya kampus elit ini nerima cewek nggak jelas kayak lo yang cuma jualan usus goreng emangnya salah ya kalau aku jualan usus goreng di kampus seserah sekarang gua nggak mau tahu lo ganti rugi selama lo nggak bisa setiap hari mulai hari ini lo datang lebih pagi lo cuciin mobil gue sampai bersih sampai utang lo lunas oke susus goreng Pangeran manggil gue usus goreng Dia udah inget sama gue Jadi lo yang pecahin Lo tau? Gue baru aja beli mobil ini Dan lo udah berani-beraninya pecahin kacamobil gue Lo tau gak? Gue beli mobil ini berapa harganya? 50 juta kan harga kacanya? Kenapa? Kamu pikir aku gak tau kalo kaca mobil kamu itu limited edition? Bagus lah kalo lo tau Terus sekarang ganti rugi Aku gak punya Gue gak salah denger Iya aku gak punya uang sebanyak itu Jadi mulai hari ini Gue gak mau tau Sekarang juga lo ganti rugi Aku akan ganti rugi Aku nyicil setiap hari sama kamu Dari hasil jualan usus goreng aku di kampus Kampus seelit ini nerima cewe gak jelas kayak lo Yang cuma jualan usus goreng Emangnya salah ya kalo aku jualan usus goreng di kampus? Terserah Sekarang gue gak mau tau Lo Lo ganti rugi Selama lo gak bisa Setiap hari mulai hari ini Lo dateng lebih pagi Lo cuciin mobil gue sampe bersih sampe utang lo lunas Oke 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 Usus goreng Usus goreng Pangeran manggil gue usus goreng Dia udah inget sama gue Dia udah inget sama gue Chiang Ustensi Tidak Tidak